Mirsa Penjidik Polda Jawa Barat melimpahkan berkas perkara tahap pertama PEGI ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Berkas itu akan diteliti selama 14 hari oleh Kejati Jabar. Pasca Polda Jawa Barat memeriksa saksi-saksi atas kematian Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, Polda Jawa Barat Kamis siang mendatangi Kejaksaan Tinggi untuk menyerahkan berkas kasus perkara. Dalam penyerahan ini ada satu perkas yang diserahkan ke Kejati Jawa Barat. Jadi untuk tahap pertama saat ini kami menyerahkan perkas, sudah ada para penyidik yang menyerahkan ke pihak Kejaksaan. Untuk ini kan sesaat lagi sindang prakadilan ini sudah sampai mana persiapan-persiapannya? Jadi kait dengan persiapan menghadapi persidangan dalam penanganan prakadilan, gugatan prakadilan yang dihadapi. Tentu kami sudah menyiapkan tim dari kuasa hukum, tentunya dari Polda Jawa Barat. Direncanakan kalau tidak salah, tanggal 24. Kejati Jawa Barat telah menerima berkas tersebut dengan nama tersangka inisial PS, dan akan melakukan penelitian berkas terlebih dahulu selama 14 hari sesuai kuhab. Pihak Kejati Wijabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, Jaksa Peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai kuhab, dan di dalam waktu 7 hari, Jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang telah dikirim tadi. Secara paralel, tim bidang hukum Polda Jawa Barat juga terus memperkuat berkas untuk menghadapi gugatan praperadilan yang dilakukan penasihat hukum tersangka Pegi Setiawan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Muji Prayitno, INews, melaporkan.